Narsis, Narasi Misteri Untuk memulainya, saya akan mengawali tahun ini dengan cerita menarik yang berdasarkan kisah nyata pendaki gunung Gansis tentu tahu dong, setiap pendaki pasti punya cerita atau kisah yang bikin penasaran juga menyeramkan yang dialami ketika menyatu dengan alam By the way, cerita ini dialami oleh beberapa orang Namun, saya akan menjadi salah satu tokoh untuk kisah tersebut Agar ceritanya lebih menyenangkan dan mudah dinikmati Sekitar 3 tahun lalu, kisah seram kami alami Berawal dari rencana membuat kenang-kenangan bersama setelah menyelesaikan kuliah Sebenarnya, aku tidak asing lagi dengan mendaki gunung Karena memang, mendaki merupakan salah satu hobiku Begitu juga dengan teman kuliahku, Indi dan Refi Sementara Erin, ia tidak diperbolehkan naik gunung oleh bapaknya Tetapi, kali ini, ia memaksa Berhubung kami adalah perempuan Erin mengajak pacarnya untuk mendaki bareng Sebut saja namanya Brian Laki-laki yang 3 tahun lebih tua dari kami Ia merupakan anggota mapala Yang juga sudah terbiasa dengan suasana pegunungan Brian membawa satu teman laki-laki Namanya Vino Ia seangkatan dengan Brian Argo Puro Gunung terpanjang di Pulau Jawa Gunung ini mengelilingi kota Lumajang Situ Bondo, Probolinggo, dan Jember Puncaknya adalah Rengganis Ya, gunung panjang inilah yang akan kami daki Erin sendiri bisa disebut sebagai orang yang paling dekat dengan gunung Argo Puro Rumahnya bahkan dekat dengan salah satu jalur menuju gunung tersebut Yaitu jalur Baderan Situ Bondo Biasanya pendaki gunung Argo Puro Akan start ke jalur Baderan Kemudian turun ke Bremi Probolinggo Namun Aku dan teman-teman memilih jalur terbalik Dikarenakan takut ketahuan bapaknya Erin Secara, Erin diwanti-wanti untuk tidak pernah naik gunung oleh bapaknya Setelah semuanya siap Kami berenam menuju base camp di Bremi Sampai di sana Erin mulai bertingkah aneh Ia tampak lebih senang dari sebelumnya Seolah-olah ia akan bertemu seseorang yang sangat dirindukan Kamu kenapa sih? Kok senang banget? Udah kayak mau ketemu... Shhh Indi menyenggol bahuku Mengisyaratkan untuk tidak bercanda yang aneh-aneh Habisnya Dia aneh sih Kataku sedikit manyun Kayak gak tau aja sih yuk Erin kan baru kali ini naik gunung Anggap aja dia senang karena itu Sahut Revy yang berada di belakangku Cepat dikit guys Kayaknya mendung nih Seru mas Brian Seperti kebanyakan pendaki Kami berjalan sambil bersenang-senang Hingga akhirnya menuju Danau Taman Hidup Jujur saja Aku paling takut berada di danau ini Ya Meski di pagi hari Suasananya Terbilang menakjubkan Namun Saat malam tiba Sudah pasti menyeramkan Terlebih lagi dengan cerita mistisnya Kita pasang tenda disini ya Tanyaku pada semua Bentar Biar mas carikan tempat yang bagus Pucar mas Brian Aku Indi Dan Revy Asik mengambil gambar Tahu sendirilah Seperti apa perempuan Ketika mendaki gunung Sementara Erin Sudah berada di dekat danau Sambil tertawa sendiri Kami yang melihat dia bertingkah aneh Mulai mendekati Dan mengajaknya menjauh dari danau Di waktu yang bersamaan Mas Vino berteriak Brian Hei Ngapain kamu Serentak kami mengarah ke mas Vino Yang sedang berlari menuju mas Brian Ditepuk Dan ditariknya tangan mas Brian Lalu menuntunnya keluar dari danau Loh Kok Celana aku basah Mas Brian tampak bingung Rupanya Ia masuk danau secara tak sadar Hal itu Membuat kami seketika merinding Ditambah lagi Erin memaksa ingin mandi di danau tersebut Langit menjadi sangat mendung Rintik gerimis mulai turun Kami membatalkan niat membangun tenda Membujuk Erin agar tidak mandi Dan akhirnya menuju hutan lumut Konon Hutan lumut ini Disebut-sebut sebagai pasarnya jin maupun setan Segala jenis mahluk gaib ada di hutan lumut Akan tetapi Lagi-lagi Erin merasa bahagia Seolah sedang berada di rumah sendiri Kamu kenapa sih dek? Mas Brian tampak kesal Gak apa-apa Kayak rumah sendiri aja Jawab Erin santai Mendengar jawaban Erin Kami semua terkejut Sambil menatap satu sama lain Suasana mulai hening Tak ada yang bicara Hanya Erin saja yang bersuara Ketawa gak jelas Dan nyanyi-nyanyi Dek bisa gak sih gak berisik Seru mas Brian lagi Kenapa? Disini kan menyenangkan Bagaimana menurutmu? Erin menatapku sambil cengar-cengir Duh gawat Jangan-jangan Sssst Jangan sembarangan Abaikan saja dia Potong refi yang membuat Indi tak melanjutkan kalimatnya Hujan mulai reda Kami memutuskan untuk istirahat sejenak Tanpa mendirikan tenda Kami mengisi perut untuk mengembalikan tenaga Lalu kami berjalan Kali ini menuju Kali Putih Sampai di sana Kami mendirikan tenda Hari sudah sangat sore Jadi kami memutuskan untuk istirahat dan tidur Kami pun bertemu malam Dua tenda sudah berdiri Di tenda satu ada aku Erin, Indi, dan Refi Tenda satunya Mas Brian dan Vino Bukan hal baru Saat malam hari Panggilan alam tidak bisa ditunda Aku yang masih terjaga Melihat Indi bangun Mau kemana? Tanya aku Mau pipis? Jawabnya singkat Aku anterin Gak usah Pipis di sebelah tenda saja Tolaknya dan keluar dari tenda Aku merasa Langkah kaki di samping kiri tenda Tak lama kemudian Aku tertawa dan berseru Hahaha Kesandung ya Gak bawa senter sih Tali tenda yang dipatokin ke tanah Masih bergerak Namun Tak ada siapapun yang menyahut Tapi Tiba-tiba Reslet yang tenda dibuka Eh Kok ngebiarin temannya sendirian di luar? Kenapa gak ditemenin? Mas Brian ngegas dengan kepala melongok ke tenda kami Erin dan Refi pun terbangun Tadi dia mau pipis katanya Terus gak mau dianterin Karena cuma pipis di samping tenda Kayaknya dia mau buru-buru jadi kesandung tali tenda Jawabku santai Maksudmu? Indikan yuk Tanya mas Brian lagi Aku mengangguk Aku dan Vino juga habis keluar buat buang air Balik-balik malah liat Indi nari-nari di samping tenda kami Jir Jelas mas Brian dengan nada rendah namun tegas Seketika kami bangkit dan keluar dari tenda Indi sudah berada di depan api umum Aku menepuk pundaknya dan bertanya Abis dari mana? Eh ayu udah sampe Aku kaget Entah apa yang dibicarakan Indi Apanya yang sudah sampe? Emang aku abis dari mana? Malam itu kami diem di tenda Tidak bercerita apapun Sampai akhirnya muncul empat orang pendaki lain Mereka mengajak untuk menuju si centor Kami capek bang Jadi mau istirahat disini Kata mas Brian Niriin tendanya Di si centor aja Saran mereka Dengan kejadian barusan Kami pun setuju Jalan menuju si centor Cukup melelahkan Ditambah lagi Malam hari Suasananya Terbilang menyeramkan Sampai si centor Entah pukul berapa Saking capek dan kantuknya Kami segera mendirikan tenda disana Tenggian menyerahkan Untuk menyerah-lulat Kami segera mendirikan tendap Oh Terima kasih telah menonton